Hai assalamualaikum Hai guys jumpa lagi di channel aku trinur solikah YouTube channel Nah kali ini aku mau bikin selai nanas karena sekarang kan lagi mau lebaran ya jadi aku mau bikin selai nanas nanti kita buat nastar ya Nah di sini aku pakai enam buah nanas di sini aku pilih nanas yang masih muda ya karena biar rasanya itu ada asem-asemnya teman-teman di sini aku potong potong dulu kulitnya ini mata nanasnya enggak aku buang ya teman-teman karena katanya itu bisa bikin awet selai nanas kita kayak pengawet alami gitu teman-teman Nah kita potong-potong dulu semua sampai selesai ya Nah seperti ini ya teman-teman ini semua udah aku kupas semua kulitnya kemudian kita cuci sampai bersih disini aku cuci sampai tiga kali ya teman-teman tapi di video cuma sekali biar durasinya enggak lama-lama aku enggak pakai garam karena tahun lalu aku juga gitu enggak pakai garam enggak papa di lidah juga enggak gatel ya karena sudah dimasak kemudian ini aku belah jadi dua biar gampang nanti pas diparut kalau enggak mau diparut boleh pakai blender juga tapi aku suka diparut ya karena nanti selainya itu bisa bertekstur ya teman-teman nah ini kita saring kayak gini nanti kita masak airnya dulu teman-teman biar apa biar nanti enggak meletup meletup pasti masak itu selainya teman-teman kalau dicampur sama airnya air nanasnya itu nanti bisa meletup-meletup kayak tahun lalu aku buat gitu nah ini aku saring dulu hasilnya seperti ini dan ini air perasan dari nanas tadi kemudian kita masak air nanasnya dulu ini kita pakai api sedang aja ya teman-teman diaduk sesekali karena kita masak airnya dulu jadi bisa kita ditinggal kemana-mana dulu tapi jangan ditinggal lama-lama ya Nah setelah menyusut seperti ini kemudian kita masukkan perasan nanasnya tadi nah dijamin ini enggak meletup-letup ya teman-teman jadi tangannya aman enggak panas terus kita aduk lagi sampai merata nah nanti setelah agak menyusut atau agak kering kemudian kita masukkan 250 gram gula pasir atau kurang lebih sekitar 16 sendok makan kemudian kita aduk sampai rata setelah itu kita masukkan sejumput garam dan kita aduk lagi kemudian kita masukkan dua batang kayu manis dan lima cengkeh biar harum ya selainnya kemudian kita aduk lagi sampai mengental seperti ini sampai eh agak kering ya seperti ini ya teman-teman jangan ditinggal tinggal tinggal biar tidak gosong nah ini tadi karena asik HP yang jadi agak gosong tapi enggak apa-apa cuma dikit kita aduk lagi sampai rata nah seperti ini ya teman-teman warnanya cantik sekali nanti kita diamkan dulu semalam di kulkas biar set dan besok kita buat nastarnya nah sekian video dari aku makasih udah tonton sampai habis jangan lupa like subscribe komen dan share thank you happy watching dan selamat mencoba assalamualaikum bye 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 selamat menikmati